Kita bakalan langsung aja ya teman-teman Gue bakalan sharing ke kalian semua produk skincare yang bener-bener jadi andalan gue Dan bisa bantu kulit gue untuk tetap terhidrasi Terjaga kekenyalannya Terus udah gitu mengurangi beruntusan Nyembuhin jerawat pastinya Karena ya seperti kalian tau mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya kulit kering Tapi tetap berjerawat ya karena kulitnya itu sensitif Hal yang pertama atau produk yang pertama Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya Sebenernya gue bikin notes ya di handphone gue Tapi mudah-mudahan aja gak kelewat ya Bismillahirrahmanirrahim Kita bakalan mulai ke produk pertama Gue nemu yang namanya ini something supple power Jadi untuk si produk dari something khususnya yang supple power ini ya teman-teman Dia walaupun namanya toner ya Tapi kalau di atas kulit gue Dia bantu bener-bener sangat amat menghidrasi Karena apa ya istilahnya kulit gue ini lumayan kering ya perimeternya Dan kadang-kadang suka ngeletek-ngeletek gitu kulitnya disini disini gitu Walaupun yang berminyak juga suka ngeletek gitu kan Tetap gue perlu hidrasi karena untuk mengembalikan kadar air di atas kulit gue Jadi pada saat kulit gue kering itu lebih ke kegeredakan gitu ya Beruntusan ya teman-teman Dan sangat amat tidak nyaman pastinya seperti itu ya teman-teman Gue juga merasakan ya Ini produk dari Avoskin Miraculous Retinol Toner Dia mengandung 3% niacinamide, retinol, peptide, dan pomegranate Ini oke banget dibikin jadi lebih kenyal pastinya Karena kulit gue banyak banget ringkal ya teman-teman Dia bantu banget kulit gue untuk bisa lebih Nggak terlalu kering si ringkalnya Dia bantu ngecilin pori-pori pastinya Bantu untuk melembabkan Terus udah gitu bikin kenyal kulit gue Terus under eye gue yang berasa sampai dengan detik ini adalah Pada saat gue menggunakan produk yang memang bener-bener cocok di atas kulit gue Seperti makeup khususnya Base makeup, foundation, BB cream Kayak gitu-gitulah ya Itu jadi lebih halus disini Walaupun di bawahnya banget sih Memang masih ada kerutan Itu tetap nggak bakalan bisa jadi istilahnya pakai makeup Langsung jadi hilang ya teman-teman Kerutan tetap ada Tapi istilahnya drynessnya itu jadi berkurang gitu loh Jadi less dryness kurang lebih Nah untuk serumnya Elsa Skin Glowing Facial Peeling Terus ada Glowing Radiant Skin Glowing Radiant Skin ini dia akan bantu untuk bisa Mencerahkan ya teman-teman Mengurangi flag-flag di atas kulit kita Atau mengurangi bekas-bekas jerawat Karena dia mengandung AHA 5,7% Jadi kalau gue di bagian-bagian yang ada melasma ini Ini kalian bisa lihat ya Dan ini bener-bener bantu untuk mencerahkan banget ya teman-teman Nah khusus untuk si Glowing Facial Peeling dari Elsa Skin ini ya teman-teman Yang menurut pendapat gue khusus peeling Ini yang dari The Ordinary dan ini yang dari Elsa Skin Bener-bener bantu kulit gue kayak lebih ke unclogged pores Karena memang kurang lebih fungsi dari si peeling adalah untuk unclogged pores Ya teman-teman satu Yang kedua adalah dia membersihkan sel-sel kulit mati Itu bener-bener langsung dihalusin Kalau misalkan gue rajin menggunakan peeling Nah kalau yang satu ini Ini Avoskin Miraculous Retinol Ampoule Dia mengandung retinol, peptide, vitamin E, pomegranate, sama green tea Dia bener-bener sangat amat lembut Bisa dipakai tiap hari Lebih ke khususnya ya pomegranate sama green tea Kalian tau banget kan Dia antioksidan tinggi Bantu untuk meregenerasi kulit kalian Ya teman-teman vitamin E untuk melembabkan Terus untuk retinol, peptidenya kalian tau banget kan Dia bisa bantu untuk mengencangkan kulit Terus udah gitu mengurangi melasma Mengurangi kotoran di wajah Terus udah gitu mengurangi bakas-bakas jerawat juga gitu ya teman-teman Ini yang gue pake Kalau misalkan gue merasa kulit gue udah perlu untuk produk lebih Merawat kulit gue Untuk mengembalikan lagi kulit gue ke awal ya Dihalusin lagi Gue pasti pake retinol ini dan ini ampuh banget Ini dari Something 10% Niacinamide plus Moisture Sabibit Max Dan fungsinya dia untuk brightening serum ya Bisa ngurangin flek-flek di atas kulit wajah gue Mengurangi bakas jerawat Mencerahkan wajah, menyemarkan noda gelap Terus melembabkan, menghaluskan bener banget ini Fungsi yang diklaim itu bener-bener kerasa banget ya Makanya gue penasaran untuk bisa beli botol gedenya Tapi ini, ini tuh cuma 5 mili Gue udah pake kurang lebih 1 bulan Karena gue pake dia itu khusus di bagian-bagian yang sangat amat membutuhkan aja Dan ini oke banget ya temen-temen Produk satu ini Gue udah pake sangat amat lama Lamanya banget, 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 banget gitu ya temen-temen Oh my god Ini adalah my skin savior Walaupun ada yang namanya skin savior ya Ini adalah my skin savior Dari segala skin savior yang pernah gue bilang bagus ya temen-temen Karena apa Walaupun kandungannya cuma 1,5% hyaluronic acid ya temen-temen Dia itu bantu banget kulit gue Lebih ke ada di kondisi dimana siap banget untuk pake yang namanya makeup BB cream, CC cream, foundation gitu Itu jadi bagus banget Dia itu bener-bener berasa bisa ngunci kadar air di atas kulit gue Yang bisa bantu bikin awet makeup gue Ini adalah L'Oreal Revitalift Dia mengandung 1,5% hyaluronic acid Dan kalau menurut pendapat gue Ini adalah satu-satunya produk dari semua produk yang gue pake selama tahun 2021 Hasilnya itu kayak bener-bener nyata banget ya Kenapa gue bilang nyata banget? Kenapa yang lain gak nyata gitu? Karena ya mungkin seperti kalian tau ya Kalian pake skincare itu kalian pengen Kalian punya kulit itu jadi bagus, jadi cantik gitu ya Tapi nanti pada saat kalian pake makeup, pake foundation gitu ya Sampai banyak banget kan yang bermasalah Atau mua-mua di luar sana yang punya masalah dengan makeupin temen-temen Atau ibu-ibu atau siapapun itu yang menggunakan skincare yang di klinik gitu loh Skincare dokter gitu lah istilahnya Itu pasti jadinya hancur L'Oreal ini ya temen-temen yang khususnya Revitalift Serum ini Dia bantu banget kulit gue dipersiapkan menggunakan foundation Dengan bisa menghasilkan kulit yang tetap lembab ya temen-temen di atas kulit gue yang kering Kulit yang bisa tahan minyak di atas kulit gue yang berminyak Ya khususnya di T-zone Dengan hasil yang flawless Mengurangi kerutan Dan gak ada lagi tuh yang namanya pori-pori keliatan pada saat pake foundation Itu yang menurut pendapat gue Oh gila wow banget si produk ini Produk ini adalah jurus gitu gue untuk bisa menghasilkan makeup yang bener-bener flawless Dan gue biasanya pake dia ya si Revitalift ini Satu tetes di pipi kanan kiri di kening dan di dagu Jadi pada saat kalian mencet pipetnya itu satu kali pencet Udah bisa untuk seluruh wajah ya temen-temen Jadi pada saat penggunaan semua skincare gue khususnya serum Itu gue pastiin dia udah tuh udah lengket kayak gini Ya kalian bisa liat gak sih Tuh udah lengket gini baru gue jalan ke step yang berikutnya ya temen-temen Nah untuk produk yang berikutnya Ini biasanya gue pake yang namanya pelembab Yang satu dari The Lab Oligo Hyaluronic Acid Calming Cream Kalo gue pake si Oligo ini yang dari The Lab Itu gak ada yang namanya perih Jadi pada saat si krim ini diolesin di wajah itu Dia langsung nyes gitu langsung dingin langsung nyaman istilahnya Gak bikin gue kapok untuk tetep treatment kulit gue Medication cream yang biasanya gue pake Ini lebih ke untuk calming kalo gue habis peeling gitu Moisturizernya ini dia Ini Bumi J.L. Fine Hydralog Moisturizer Dia mengandung HA, Centella Asiatica, dan Giga White Extract Juga 4% Niacinamide Dia jenis gel Dimana konsistensinya itu unik ya Karena dia lebih ke moisturizer yang kayak ngunci gitu loh Dan ngasih berasa kayak barrier di atas kulit wajah gue ya temen-temen Jadi pada saat gue pake Ini dia setelah dia meresap Setelah dia disebarkan ke seluruh wajah gue Itu dia tetep ya bener-bener kayak ngunci gitu loh Sama seperti namanya Hydralog Moisturizer gitu loh Mengunci kelembapan Dia bukan tipe moisturizer yang lari kemana-mana gitu kan Lengket yang basah Ini tuh dia lebih ke kayak ngikat Bikin kenyal Terus yang bikin gue terkagum-kagum Dan tertegun akhirnya Hasil dari makeup gue tuh bisa bener-bener halus Serius Kulit berminyak ini gak lagi memproduksi minyak Pada saat gue pake makeup gitu Jadi makeup itu lebih awet Nih kalian bisa liat deh Jadi kalian itu sebenernya apa ya Enggak perlu lagi primer Pada saat kalian sudah menemukan skincare yang bener-bener kalian andalkan Simple Micellar Facial Gel Wash Nah khusus buat Simple ini Dia sesuai banget sama namanya Micellar Facial Gel Wash Jadi gue pernah nyobain setelah gue makeup-an Tanpa gue pake cleansing balm Itu dia bener-bener sangat amat membersihkan Dia jenis cleanser Yang gelnya itu bener-bener thick banget Bukan gel yang langsung leleh dan hilang pada saat di aplikasikan ke wajah Tapi bener-bener thick banget Jadi untuk ngebersihin semua makeup itu dia bisa pake ini doang Jadi kalian istilahnya kalo misalkan males lah Males pake cleansing balm dulu Males pake yang lainnya Ah gue pengen langsung pake sabun aja Tapi yang pasti harus dipijit ya temen-temen Jadi gak bisa yang cuma cuci muka Ambil sabun dari Simple Cek 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 Gini 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 udah gitu Jadi biasanya gue ambil itu segini ya sabunnya Terus gue apa ya istilahnya Hangetin Jadi gue pijit-pijit Bener-bener pijit-pijit Kayak gue pake cleansing balm gitu loh Bener-bener pijit-pijit-pijit-pijit Ratain semua baru basuh Dan hasilnya bener-bener sangat amat bersih Gitu temen-temen Gak ada lagi yang namanya residu Ini adalah Acnezer Anti Acne Gel Nah kalo gue pake si Acnezer ini Dia langsung ngempesin Lebih ke kayak meng-cancel si jerawatnya itu loh Kalo si jerawatnya belum keluar matanya ya temen-temen Nah ini seperti yang terjadi sama kondisi bagian dagu gue Si komedonya itu jadi kering Dan tinggal gue facial Mengurangi jumlah kemerahan yang ada di jerawat gue Satu itu Yang kedua adalah Pada saat dia mengurangi peradangannya Itu dia gak bikin kering Jadi gue tetep bisa menggunakan makeup gue gitu ya Jadi tetep lembab Bikin si komedonya itu jadi kayak kering Terus gak usah diapapain Ntar dia keluar sendiri gitu Jadi tanpa effort Gue bisa langsung ngeluarin si matanya itu Walaupun prosesnya gak yang istilahnya dalam Satu kali dua puluh empat jam Bisa langsung keluar gitu Enggak kalo gue lumayan beberapa hari Dua atau tiga hari Nah itu langsung nanti dia mateng Tapi tidak bikin kering Jadi ini bakas jerawatnya seperti ini Dan untuk istilahnya Mengurangi semua bakas-bakas jerawat Semuanya produknya tadi udah gue kasih tau ke kalian Tapi untuk saat ini Karena gue masih ngeliat kemerahan Gue tetep masih pake si Aknok Ya temen-temen Dan yang gue selalu ingetin ke kalian Jangan lupa untuk pake sunblock di leher Di seluruh wajah Juga di bagian mata dan di bibir Kita ratain Dan kita bakalan ketemu lagi Di video gue yang lainnya Bye bye Mwah Sub indo by broth3rmax